Dari mulai program tentang bagaimana melanjutkan program kegiatan terus berjalan sampai dengan kegiatan. Hanya di situ pada paripurna tentang akibat perubahan, kita penantangan KUAP BPS di agenda perubahan sampai dengan KUAP BPS di 2021. Nah itu sudah kita lakukan beberapa paripurna DPRD melanjutkan program kegiatan. Yang selanjutnya yang kita akan lakukan selain tadi pelanjutkan program kegiatan adalah bagaimana menurunkan trend COVID. Trend COVID-19 ini termasuk adalah kondisi kemarin zona merah. Munculnya COVID pertama kali di Indonesia itu adalah kegiatan. Maka kita berharap bahwa harus berakhir di sini juga. Nah kalau melihat data, ternyata ada kesejangan informasi antara dari kita yang masuk ke Kementerian Kesehatan dengan BPNPB. Jadi ada kemungkinan kalau BPNPB mengumumkan di pandepan, itu ada kemungkinan kembali ke merah. Tapi bukan merah itu sejujurnya, tapi itu data yang kemarin yang lalu masuk ke sana. Tapi untuk yang sesungguhnya kita sudah status di OREM saat ini. Nah itu kabar gemgiranya, termasuk kemarin Pak Gubernur menyampaikan sudah siapkan bercana vaksin dan kita juga kipron dengan Pak Menteri Maritim. Bahwa nanti November ini akan disampaikan memberi yang vaksin dan akan didahulukan untuk warga depok. Itu sudah kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiganya kita berpikir ke depan, bagaimana saya harus menjaga tentang kondusivitas kerja dan netralitas ASN. Teman-teman tadi seperti itu, tapi saya punya bagaimana terus menjaga kondusivitas kerja dan netralitas ASN. Yang keempatnya, bagaimana sukses si Pilkada tanpa harus muncul klaster baru antara ini. Artinya, Pilkada ini kita harus ketat untuk sebuah komunikasi dan ketegasan untuk melakukan tren-tren COVID ini dimasukkan ke dalam Pilkada. Jadi, Pilkada ini jangan sampai muncul klaster baru. Karena sekarang sudah muncul produk kontra, seolah-olah muncullah keinginan Pilkada di Batal, karena misalnya itu menjadi klaster COVID dan sebagainya. Kita akan ketiganya. Makanya tadi, saya memang ambil Pak Kadis Bominpo tolong untuk ada upaya-upaya sosialisasi dengan kriteria-kriteria yang memang itu cukup inovatif. Saya sudah tadi sampaikan contoh-contohnya ke Pak Kadis Bominpo bagaimana kita harus berupaya agar ini bisa mudah dipahami oleh masyarakatnya. Dan Pak Kadis Bominpo akan menyesal bilang, seperti inilah yang saya coba. Tidak ada bebas COVID-19, tidak ada arah-arakan yang penting saling mendoakan. Kan nyaman, kan ya? Tidak ada kerumuran masa yang ada satu kan asa. Nah, ini yang keren. Barangkali dari teman-teman persik yang menjadi bintangnya boleh. Nanti maskernya, tutup mulutmu, suarakan pilihanku. Jadi, masyarakat itu seperti ini. Ada lagi gini, pakai maskermu, mesti beda pilihanku. Itu beberapa hal yang saya pakai. Coba bikin desain-desain yang kreatif seperti itu. Sehingga itu bisa menjadi ingatan dibagi masyarakat. Dan masyarakat semakin dewasa. Dan yang terakhir, yang kelima, program yang kita harus kuntaskan adalah Yang kelima, di rencana 2021, saya mencoba untuk melakukan jalur-jalur pemikiran Bagaimana di 2021 ini Pemkot Depok harus berpikir ke arah Bagaimana pemulihan kondisi ekonomi pasca COVID-19. Jadi, siapapun nanti yang terpilih dari Anu Pemenang Nemas Sebenarnya bisa tercatatnya di laporan putih. Ya, berikutnya. Secatat, akhirnya. Tapi siapapun yang terpilih, kita sudah masukkan bahwa agenda tahun 2021 adalah Harus masuk agenda pemulihan ekonomi. Kenapa? Karena sekarang selalu-seling orang mengatakan kesehatan penting, ini ekonomi juga penting, ini urusan perut dan sebagainya. Ternyata juga tidak bisa kita sama-samakan antara kesehatan versus ekonomi. Dikluarkannya kebijakan apa? Ada pembatasan waktu dan sebagainya. Bagi saya seorang PJS yang saya rasakan apa kesulitan. Bagi saya saat ini, saya pernah merasakan sebuah malam dalam kondisi depok yang lagi hujan. Demi Allah ketara ketir. Lagi kita upaya menggunakan COVID-19, bayang-bayangnya tiba-tiba muncul banjir. Kalau barangnya, misalnya bagi seseorang PJS wali kota, ada pemahayu pun banjir. Kan bayangnya pada saat banjir, mudah-mudahan siapapun, apalagi misalnya muncul, harus orang dilakukan apa namanya pindah lokasi itu. Jangan lupa subscribe ya!